Di tempat terpisah, Wakil Menteri Perhubungan juga menginspeksi kesiapan Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, sementara di Purwakarta, polisi memeriksa kondisi rel kereta api demi keselamatan para pembudik yang akan melintasi wilayah ini. Inspeksi Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono ke Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur, digelar Rabu Petang. Dermaga dan fasilitas pendukung di pelabuhan menjadi fokus pemeriksaan Wakil Menteri dan rombongan. Selain memastikan kesiapan pelabuhan menjelang arus mudik pekan depan, Wakil Menteri juga memastikan pelabuhan Ketapang akan tetap ditutup jika cuaca buruk terjadi di Selat Bali. Meski diperkirakan akan mengganggu arus mudik, keselamatan para pengguna jasa penyeberangan laut menjadi hal utama. Diperkirakan, cuaca buruk akan terus terjadi di Selat Bali sampai Agustus mendatang. Di sini kita butuhkan satu manajemen yang baik agar ralu lintas yang menunggu di sini itu mendapat, katakanlah, treatment yang baik. Jadi cara mereka nanti menunggu tempat pendapan dari lalu lintas, kemudian nanti pada saatnya larangan itu dicabut, mereka juga bisa langsung masuk ke dalam kapal-kapal yang akan beroperasi kembali. Sementara itu, di Purwakarta Jawa Barat, tim gabungan polisi dan PT Kereta Api memeriksa kondisi rel kereta api di sejumlah titik yang menjadi bagian jalur selatan. Fokus pemeriksaan meliputi rangkaian, bantalan, baut, serta pengunci rel yang rawan dicuri. Pemeriksaan Rabu kemarin dilakukan demi menjaga keamanan arus mudik tahun ini. Mulai pekan depan, Polres Purwakarta juga akan menempatkan anggotanya di sekitar jalur rel yang melintasi wilayah hukum mereka. Tim kontributor Berita 1 Banyuwangi, Jawa Timur dan Purwakarta, Jawa Barat.